Hai hai Wisher, kembali lagi di I Wish. Pernah dengar istilah Butterfly Effect nggak? Secara simple, Butterfly Effect itu adalah sebuah peristiwa atau kejadian kecil yang dapat mengakibatkan suatu kejadian besar. Butterfly Effect sendiri bermula saat meteorolog bernama Edward N. Lores berpidato di pertemuan ke-139 di American Association for the Advancement of Sciences di Washington DC, Amerika Serikat. Ia bertanya, apakah kepak sayap kupu-kupu dapat menimbulkan tornado di Texas? Dari sinilah istilah Butterfly Effect muncul dan penggunaannya pun meluas. Di sini, I Wish nggak akan mengulik filosofinya, tapi akan menunjukkan seberapa hebat Butterfly Effect dapat merubah dunia. Kejadian ini dikatakan sebagai salah satu Butterfly Effect terbesar yang pernah terjadi di panjang peradaban manusia. Bagaimana tidak? Kejadian ini sebenarnya bermula dari hal yang cukup sepele, yaitu miskomunikasi yang terjadi kepada si sopir dari mobil yang dikendarai Putra Mahkota. Jadi saat itu, Franz Ferdinand bersama dengan sang istri sedang mengunjungi Serbia. Saat berkunjung, sang putra mahkota bersama sang istri langsung disambut oleh bom oleh sekelompok Black Hand. Well, singkat cerita, pengoboman itu gagal dan Franz Ferdinand memutuskan buat balik ke Austria dan mengubah rute konvoy. Di sini nih, keteladaran itu terjadi. Sang sopir mengira bahwa rutenya masih sama dengan rute sebelumnya. Saat dia menyadari kesalahannya, ia pun langsung memutar balik kendaraan. Dan kebetulan, detik itu juga salah satu anggota Black Hand bernama Gravy Law Prinsip sedang dalam perjalanan pulang karena ia merasa misnya gagal. Melihat ada rombongan konvoy Franz Ferdinand di depan mata, Prinsip langsung mendekati mobil Franz dan langsung menembak sang putra mahkota bersama istrinya. Kejadian ini pun langsung memantik api di daerah Eropa yang saat itu sedang memanas. Dan tidak lama kemudian, negara-negara lain di seluruh dunia juga ikut campur sehingga terjadilah perang minyak satu. Hal ini bermula saat seorang pria bernama Henry Thendy memutuskan untuk menyelamatkan seorang pria bernama Adolf Hitler. Kalian gak salah denger, saat itu Henry sedang ikut dalam misi pembebasan Perancis. Tentara Jerman yang tidak siap dengan serbuan Inggris pun kocer kacir, termasuk Adolf Hitler. Ia sedang terluka parah dan bersusah payah untuk menyelamatkan diri saat Henry memidiknya. Karena Henry tidak tega, ia memutuskan untuk membebaskannya. Adolf Hitler berterima kasih dan ia pun pergi. Namun, siapa sangka, keputusan yang manusiawi itu justru menjadi bibit yang membuat 60 juta nyawa melayang. Kejadian ini terjadi pada 1919 saat Presiden Amerika bernama Woodrow Wilson mengabaikan sepucuk surat dari sosialis muda bernama Ho Chi Minh. Dalam suratnya, Ho Chi Minh meminta agar Amerika bersimpati terhadap nasib Vietnam dan meminta kemerdekaan Vietnam. Namun, karena jadwal Woodrow yang sibuk, ia mengabaikan surat itu. Dari sinilah terjadi serangkaian peristiwa yang disebut menjadi penyebab Perang Vietnam. Well, mau bagaimanapun, kita tidak bisa mengubah secara. Semua rentetan peristiwa di atas hanya sebagian kecil dari dahsyatnya efek kupu-kupu yang dapat dihasilkan oleh keputusan remeh yang bisa jadi dianggap tidak penting. Oke, cukup sampai disini dulu ya. Jika ada hal yang ingin kita bahas bersama, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Pasti akan I Wish bahas 1 minggu atau 2 minggu setelahnya. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like, subscribe, dan share untuk membantu channel ini berkembang. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax